Intro Selamat datang lagi di AVFG dan Yapka Sekali ini kita akan kembali lagi memainkan series FC Barcelona Termot FIFA 20 Yang mana dalam episode kali ini kita akan memainkan pertandingan yang full match tanpa potong Dan terus di episode kemarin aku udah ngasih kalian beberapa nama pemain dan mungkin bisa kalian Aku nyuruh minta bisa kalian tambahin ya tapi itu belum aku lakukan proses transfer negosiasinya Jadi proses transfer negosiasinya baru akan kita lakukan di episode berikutnya yaitu episode ketiga Dan kira-kira mungkin videonya akan naik Sabtu depan Jadi sabar aja ya karena kita lebih memprioritasin PES 2020 dulu yang udah hampir mau selesai Oke jadi kita langsung aja masuk ke pertandingan match day kedua dari La Liga Santander Melawan Real Betis Oke buat squadnya Sementara squad yang menurutku bisa menciptakan banyak gol nih Risman Terus buat Vidal kita taruh Deyong kita gak mainin dulu aku mau kasih ke event trakitik Terus sergi roberto gantiin si virpo Oke jadi kurang lebih sementara Oh iya buat pike pike kemarin mainnya agak lamban Jadi aku mau coba kasih ke umtiti eh oh lenglet 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 kemarin sempat agak kecewa karena gak dimainin Oke kurang lebih kayak gitu Ya dengan difficulty yang masih sama legendary walaupun kita menelan kekalahan di pertandingan pertama Tapi kita aku yakin optimis aja kita bisa main di difficulty legendary ini So sekarang kita langsung aja masuk ke jurnada kedua La Liga Santander Yang akan mempertemukan FC Barcelona berhadapan melawan Real Betis Huh ini dia game new Walaupun bukan stadion asli ya Tapi inilah markas kita Yang akan melangsungkan jurnada kedua Dan semoga di jurnada kedua ini kita bisa meraih kemenangan pertama kita Karena di match day pertama kita kalah melawan Atletic Bilbao di markas mereka San Mames ya kalau gak salah namanya Ini dia kapten kita Lionel Messi Dengan catatan yang kurang baik di match day pertama Umur 32 tahun sudah cukup tua Buat pemain yang main di posisi sayap yang pastinya perlu kecepatan dan Di real life Messi bisa bisa mengatasi lah dengan umurnya yang 32 dia tahu dia harus ngapain menggunakan stamina nya setepat mungkin Jadi kita lihat Real Betis dengan jersey hijau garis-garis putih mereka punya Nathaniel Klein dari Liverpool Oke ini striker mereka atau pemain left wing nih kayaknya Gak punya real face Jadi aku gak tahu itu siapa Yang punya real face pun aku belum tentu tahu Ini dia starting line up kita Terus tagging sebagai penjaga gawang Terus 4 backnya ada Jordi Alba Matis Delic, Clement Langlet dan Nelson Semedo Jadi bukan Gerard Pique yang bakal duet dengan Matis Delic Di tengah Marco Asensio, Sergio Busquets dan Antoine Griezmann Trio di depan kita trio MSN Walaupun MSN sudah berhasil mencetak satu goal ya di match day pertama John Robles Ini dia starting line up dari Real Betis, Taylor, Sidney, Vidal dan Klein dari Liverpool nih Depensit midfieldnya mereka punya Carvalho dan Garcia Terus 3 attacking midfield ada Cristian Tello, Canales dan Ini dia striker mereka Nomor 9 Iglesias kah itu namanya tadi Dan so kita langsung aja mulai Masuk kick off babak pertama Di pertandingan Jornada kedua La Liga Santander Barcelona versus Real Betis Waduh belum apaan langsung kena tackle Oke dari sisi samping coba mau menyerang Oke Matis Delic Sangat santuy Ayo jangan sampai pasing-pasingnya tanggung Kalau tanggung bisa kerebut dan bahaya tadi tuh Kalau misalkan tanggung Bolanya sudah dekat ke Area pertahanan kita sendiri Ya Nah baga bapak Neson Semedo umpannya kurang bagus tadi Oke sekarang Marco Asensio Masih Asensio Masih Asensio lagi Lebar ke Messi Masih Messi Wah bisa dipacak Maksudnya Messi mau kasih ke Suarez atau Griezmann Tadi yang berdiri di tengah Oke bisa diamankan Antuan Griezmann Masih Griezmann Waduh maksudnya mau overtop Tuh ada yang Lari si Sergio Busquets Eh Bukan bukan Si Asensio lari Mau dikasih Overtop Griezmann Tapi sayangnya kena pemain Real Betis tadi Sekarang Jordi Alba Coba mencari celah dulu Nelson Semedo Mencoba masuk bawah ke tengah Masih Nelson Semedo Wah Kebaca Oke Mencoba counter attack Kita lihat Oke kalian menang Lihat Nice Aduh Tapi passingnya salah Kanales Dibayang-bayangnya oleh Metis Delic Ambil second Wewewewe Oke bisa counter attack Kita sekarang Astaga Suarez Messi mau kasih true ball Ke Neymar Malah di Digagalin oleh Suarez Oke kita santai dulu Glemenenglet Kasih melebar ke Nelson Semedo Oke Jordi Alba Woy Jordi Alba Messi Kasih ke Jordi Alba Messi lagi Kita coba Mainin Ball position dulu ya Luis Suarez sekarang Coba kasih true ball ke Neymar Wah sayang terlalu dekat ke Pemain Real Betis Bisa di clearance tadi Oke sekarang Marco Asensio Terima kasih ke tengah Oke Sergei Buskes Sekarang Tuan Griezmann Wah Gila dua pemain Menahan tendangan dari Griezmann Oke Tersegen maju Buang Wah Harusnya tersegen Buangnya ke tengah sih Jangan dibuang ke Samping Oke Cukup baik permainan Nelson Semedo Di pertandingan pertama kita ya Dan semoga dia Konsisten gitu mainnya Walaupun kita masih punya satu nama yang Harusnya sih Mungkin lebih baik dari Nelson Semedo Yaitu si Sergei Roberto Tapi aku lebih Mau maksimalin si Nelson Semedo dulu Karena dia lagi bagus mainnya Di match day pertama Dapat corner kick sekarang Real Betis Oke Bisa ditinjau keluar oleh Tersegen Bahaya Christian Telo Oke Offside Christian Telo ini Buat kalian yang belum tau Dia Pemain Asli Dari Akademi Lamasia Yaitu Akademi Barca Jadi hitungannya dia melawan Mantan timnya sendiri nih Sun Semedo Sekarang Tuan Griezmann Waduh terlalu deras Umpan dari Sergio Busques Ke Marco Asensio Bahaya nih Lainez Kasih ke Canales Kosong tengahnya Wah Nice save dari Tersegen Oke Kita coba counter attack Sekarang lihat Messi Ke Luis Suarez Luis Suarez Over top ke Neymar Dapat peluang kita cukup baik Masih Neymar Wah Sulit juga ngegoceknya di FIBA 20 nih Oke 1-2 Masih bisa di Aman kan Oh Untung aja gak salah passing Klement Lenglet tadi Messi sekarang Griezmann maksudnya Masih Griezmann Astaga Passing-passingnya Kenapa Kenapa Oke Nice Juryalba Tonton Griezmann Wah Maksudnya Terubol ke Neymar Kenapa Malak Suarez Astaga Nice Nelson Semedo Sit Aduh Itu kalau gak di tackle Suarez Kasih Bola true ball Ke Neymar Selesai Kartu kuning Pemain Real Betis Masih umpan pendek Kita Kuasai dulu permainan Sisa 45 menit lagi Babak pertama Habis Maksudnya Sudah memasuki Menit ke 45 Dan sekarang Tuan Griezmann Kasih ke Asensio Masih Asensio Wah Di tackle Nice Penalty Mampus Dari tadi Neckle terus nih Dan Javi Garcia Yang kali ini Menackle Asensio Dapat kartu Enggak Kayaknya Apa-apaan Gak dapat kartu Gila Di tackle Gitu loh Oke Messi akan Ambil Penalty Coba Bisa Kak Messi Mencetak Gol Messi Kena Tepis Astaga Messi Itu arahnya Kenapa Ya Sayang Bisa jadi gol Pertama Messi loh Di karyamot ini Sergio Busquets Sundul bola Ah Ya 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 Jadi itu dia Halftime Misal Belum tercipta Gol Bahkan dari Titik putih pun Masih bisa digagalkan Tadi oleh Keeper dari Real Betis Ini dia kita lihat Slow day Add the office Lagi-lagi Messi dapat Yang kayak Begituan Messi Messi Oke Kosong-kosong Kita langsung lanjut Ada apa Ini dengan Barcelona Kayak Kesulitan Buat nyetak gol Padahal udah datangin Neymar Atau aku harus Turunin Difficulty nih Luis Suarez Masih Masih Luis Suarez Nice Sekarang Luis Suarez lagi Masih Luis Suarez Coba cari rekan Anton Griezmann Tapi sayangnya Udah dibaca Waduh Oke Gak ada teman Kita lihat Pemain Real Betis Bawa bola Wess 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 Wah bahaya nih Offset Waduh gak offset Semedo Oke Bola kita kan Goal kick Ya goal kick Clement Tenglet sekarang Messi Griezmann Sergio Busquez Ke Jordi Alba Masih Jordi Alba Membawa dengan Cukup nyaman Kita lihat Neymar Wah Langsung kena hajar Oke Neymar Baik sekali Pergerakan dari Neymar Coba langsung syuting Wah Boleh lah Boleh lah Kita udah punya Peluang dan Neymar Mainnya juga Udah cukup santai nih Dia bisa gocek-gocek gitu Yang menandakan dia udah Pede Dengan game permainan Barca Sekarang Neymar Luis Suarez Wah Punya sih kita peluang Tapi sayangnya Masih belum ada yang bisa kita Manfaatkan Oke aku mau masukin Si Arturo Vidal Dia tadi Formnya itu Kurang bagus gitu Sekarang aku mau masukin Arturo Vidal Ini dia Ultraman kita Menggantikan Marco Asensio Ini dia pemain Bernomor punggung 22 Yang didatangkan Barcelona dari Bayer Munchen Yang menurutku Harusnya gak perlu sih Stok gelandang di Barca Cukup banyak Dan Alex Vidal Juga Udah terlalu tua Oke nice Jordi Alba Bisa memblok tadi Nice Jordi Alba bisa Wah Gila Langsung dihantam Waduh Waduh Oke Sergei Buskes Gerak dong Nice Nel shot Semedo Oke Oke ke Griezmann sekarang Griezmann ke Luis Suarez Luis Suarez kasih true ball Ke Neymar Masih Neymar Neymar lagi Neymar Shooting Neymar Yes Lagi-lagi Neymar lagi Neymar lagi Setelah di matchday pertama Neymar yang mencetak goal buat kita Dan kali ini di matchday kedua Lagi-lagi Neymar lagi yang Membuka goal Di suatu pertandingan Dan kali ini lewat Asis yang cantik tadi Dari Luis Suarez Dan sprint dari Neymar Juga udah gak kekejar lagi Terus Neymar tinggal placing Dan 1-0 Kita sekarang unggul Jadi adalah goal kedua Neymar Di La Liga Santander Gacor juga nih Neymar Main di Barca 2 pertandingan 2 goal Oke 1-0 Harus kita pertahankan Keunggulan dan Kalau bisa kita tambah lagi Karena dengan Keunggulan cuma 1-0 tuh Gawat gitu Siapa tau kan disamain Di menit-menit akhir Terus kita gagal Dapet 3 poin Nah bahaya Abil Faker Nice Thursday game Nice banget Nice safe Untung aja Corner kick Cukup bahaya juga nih Serangan-serangan Dari pemain Real Betis Oke kita gak dikasih ruang Buat Megang bola lama-lama Langsung ada yang ngepress Oke Bisa diamankan Sekarang Neymar lagi Coba kita kasih melebar dulu Ke Messi yang kosong Di sisi Kanan Astaga kontrolnya Messi Kontrol apaan Masa Messi Kayak gitu kontrolnya Apa di FIFA Ada pencetan Buat kontrol ya Enggak kan Oke Coba main tenang Kita liat Real Betis Tapi siangnya bisa direbut Oleh Ultraman Neymar Masih ke Luis Suarez Masih Luis Suarez Kembalikan ke Neymar Neymar lagi Neymar lagi Nice 2-0 Kita unggul Dan sekarang Asis lagi-lagi dari Luis Suarez Dan gol lagi-lagi dari Neymar Oke Neymar mantap sih Brace Kita liat Kerjasama yang cukup baik Kita liat Suarez Masuk ke tengah Dan Neymar Kayak juga Udah mau tau Si Suarez Mau kasih Bola terubol Dan Griezmann Masuk Masuk ke bangku cadangan Digantikan oleh Ivan Rakitic Oke Langsung kita lanjut lagi 2-0 sekarang Oke Sydney Wah bahaya Nice Kalian mending lead Sekarang Matis Delic Main yang punya Postur Badan cukup tinggi Wah Neymar Passingnya kurang Jelas Mau kemana Oke Buang jauh aja Si Clement Langlet Gak mau ambil resiko Nathaniel Klein Ke Javi Garcia Nabil Fekir Oke Bisa di Bacol Jordi Alba Nice Waduh Passingnya tanggung Tor si Sergio Buskes Wuih Kalo masalah Bola-bola atas Jangan diremehkan Si Sergio Buskes Waduh Neymar Vidal Suarez Apaan Pasing-pasingnya mulai Mulai ngaco Nabil Fekir Pemain yang digadang-gadang Sempat mau gabung Liverpool Malah gabung ke Real Betis Yang nota medenya Bukan Tim top Di La Liga Javi Garcia Ke Nathaniel Klein Bahaya Matis Di Liga Trovidal Kasih ke Ivan Rakitic Sekarang Masih Ivan Rakitic Kasih ke Messi Messi ke Rakitic Rakitic ke Suarez Suarez ke Messi Masih Messi Sendirian Messi Wah Sayang Terlalu deras bola dari Messi Tapi mulai bagus nih Permainan kita Ketimbang di Jornada pertama Apaan Pelanggaran Pelanggaran Pak Lamu Oke Sudah habis Kita lihat Waktunya Langsung buang aja Oke Belum ternyata Yap itu dia Full time missile Akhirnya kita meraih 3 poin pertama kita Di La Liga Santander Berkat kekurangan 2-0 Dari Real Sociedad Lewat gol dari Neymar Dan Silva Santos Junior Dan asis juga Dua-duanya Dua-duanya Dua-dua gol Dua-dua Kedua gol dari Neymar Keduanya di Asis gitu Oleh si El Pistolero Oke Sayangnya Messi Nggak terlibat ya Dalam Kontribusi gol Di Dua pertandingan Awal kita Di La Liga Tapi semoga Di pertandingan-pertandingan Selanjutnya Messi bisa menemukan Kembali performa Terbaiknya Mungkin kita mainin di Central attacking midfield Mungkin ya Siapa tahu Messi perlu Oke Kita lihat statistik Ball possession kita Unggul cukup tipis ya 53% Berbanding 47 Jumlah shot kita menang Shot on targetnya Kita juga menang Apa nih Oke Dan man of the match Kayaknya si Luis Suarez 9,1 Karena dia berhasil Apa Ngasih Dua asis Ke Neymar Dan ternyata Bukan Neymar Yang jadi Man of the match Di Jornada Kedua Tadi Oke Ada interview lagi Oke Bahasa Spanyol Oke With the goal Secure a win Neymar Jr. Was the hero today Any thoughts And overall Great performance We can really on individual And impressive Ini aja deh Nah kita buat Neymar Moralnya sekarang jadi Very happy Apalagi dengan dua goal Yang udah dia ciptain Terus Barca Win compared Real Betis FC Barcelona Is considered Far stronger And with two goals Was a win Ever in doubt Maksudnya apa nih I know what my team is capable of Now I was fully confident with secure the win A comfortable win after two goals scored by FC Barcelona Do you think the game could have gone another way today? Ya ini deh Kita buat Kita jadi songong Harusnya kita bisa Lebih banyak goal Kata si Ernesto Valverde Ya Muchas gracias Oke ada Berita dari office Transfer Jordi Alba Kita Ada drill Pemain-pemain yang Harus kita kembangkan Transfer Transfer For Jordi Alba 55 juta euro Dari Chelsea Oke dari Chelsea Kita Reject Wah Masa sih Kita mau jual Jordi Alba Oke Aku mau lihat Ke Next match Siapa sih musuh kita Oke Ada Wagyu yang udah Yang udah dipinjamkan ke tim Apa itu Oke Wah ternyata udah transfer deadline Oke jadi kita melawan Osasuna Transfer over buat Clement Tenglet 63 juta euro Dari Liverpool Eh aku serahin ke Kalian aja deh Mau dijual atau enggak Dan Nama-nama Yang dibeli juga Siapa-siapa aja Yang pasti kita akan ketemu lagi Di pertandingan Away Melawan Osasuna Dan Ini dia aku mau liatin Beberapa Pemain yang udah aku kasih di list Ini buat Striker ya Backup Si Suarez dan Griezmann Rashford Tami Abraham Terus di tengah ada Kehavers Jam Edison Paola Dybala Mosikin Joe Felix Buat Joe Felix Aku masih ragu sih Mukanya belum real face James Rodigues Enggak terlalu kepake di Real Madrid Ada Calido Colibali Dan Niklas Sule Siapa tau bisa Menambah Kekuatan back kita Dengan back-back yang Wadanya tinggi Bill Foden Dari Manchester City Yang dilatih oleh Pep Guardiola Pastinya juga udah tau ya Gaya main Spanyol Tiki Taka Brahim Dias Enggak terlalu kepake di Real Madrid Dengan umur 22 20 tahun baru Jadi kita bisa Menaikan mungkin Overall rating dia Yang masih 20 tahun Ada Paco Alcacer Dan Alp Dari Bayern München Oke terus Aku mau liatin Squad kita Yang mungkin bisa kalian Lihat ada yang kurang Ini dia Starting line up pertama Di tim A Suarez Neymar Messi Di depan Di tengah Vicky De Jong Griezmann Huskes Belakang Jordi Alba Matis Delic PKS Medo Dan Keeper Terstegen Dan ini buat Formasi B Griezmann Dembele Alexis Sanchez Rakitic Asensio Arturo Vidal Lenglet Umtiti Gaya Roberto Dan Neto Jadi kalau kalian Melihat ada Kekurangan gitu Mungkin bisa Komen di bawah Dan kasih Saran Yang menurut kalian Harusnya gimana So kita akan ketemu lagi Di pertandingan Matchday ketiga Atau Hornada ketiga Dan sementara kita Bercokol Di peringkat ke Delapan Di La Liga Santander Dan rival kita Real Madrid Berada di peringkat kelima Oke Neymar sementara Jadi top scorer Dengan Tiga gol Disusul oleh Evin Garcia Ibai Gomez Saul Dan Mario Gomez Dengan tiga gol Terus ada juga Nama si Arit Adoris Dua gol Dan Efer Banega Dan top deals Oh ternyata si Real Madrid Beli Rahim Sterling Terus Beli Lorenzo Insigne Dan Thiago Alcantara Waduh jor-joran banget Nih si Real Madrid Ini mungkin kalian juga Bisa kasih nama Buat Pemain Barca Yang Mau kita jual Dan pemain dari luar Yang mau kita datangin Ke Barca Oke jadi cukup Sekian dulu buat Series Barcelona Karomot FIFA 20 kita So sampai jumpa di video Selanjutnya Dan see you next time Berser 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 Berser